Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran dari kami Oji Greb Nursery Ini merupakan jenis transfigurasi yang beberapa minggu lalu kita posting di video sebelumnya Tentang menahan nutrisi di 15 daun Sekarang tunas air yang beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu ya tepatnya Kita pangkas, sudah mulai panjang kembali Ini merupakan tunas airnya Tunas air ini akan kita pangkas, kita sisakan 1-2 mata tunas Tujuannya agar nutrisi tetap tertahan dan tunas ini tidak vigor ya Ini kita sisakan 1 mata tunas Nanti jika pecah, kembali lagi kita sisakan 1 mata tunas Jika nutrisi atau batang tersier utama bootnya pecah seperti ini Baiknya kita buang saja Kita tetap fokus di nutrisi, menahan nutrisi di batang tersier Ini lumayan bagus ya batangnya, sudah besar Nanti selanjutnya kita akan pangkas pembuahan Nah ini merupakan batang tersier di sebelahnya ya Kita menggunakan tralis Ini juga kita pangkas, kita sisakan 1 mata tunas Jadi semua tunas air yang ada di tersier Kita pangkas, kita sisakan 1 mata tunas Ini kita pangkas, ini juga kita pangkas 1 mata tunas, yaitu kemarin 2 mata tunas, kita mundur Jadi begitu, jika kita 2 mata tunas Nanti selanjutnya kita mundur Satu mata tunas, kita pangkas Nah ini tersier utamanya Boot dari tunas tersier utamanya pecah, kita buang Ini juga sama Boot Tunas air Kita sisakan 2 mata tunas Nah ini Tunas dari utamanya Dia pecah dan juga sudah panjang Kita buang Kita buang tunas air Kita sisakan 1 sampai 2 mata tunas Ini merupakan Batang tersier yang tertinggal Jadi saat kita menahan nutrisi Ini salah satu fungsinya juga Batang tersier yang tertinggal Akan menyusul Ini tersier-tersiernya Sudah lumayan rapi Kita sisakan 1 tunas Dan 2 tunas Jadi Nutrisi tidak bocor Nah ini merupakan Tunas air yang berada di tengah batang Tersier Tunas-tunas air semuanya kita sisakan 1 mata tunas Bagi yang ujung, yang tengah, ataupun yang bawah Kita memelihara tunas air, kita sisakan 1 mata tunas Tujuannya adalah agar But utama tidak pecah But dari batang tersier Ini merupakan hasil Pangkas Dari tunas-tunas air Ini tunas air Pecah mata tunas dan membawa banyak bunga Bunga ini kita tidak pelihara Karena ini juga bunga belum sempurna Jadi nanti buahnya kurang maksimal, kurang banyak Jangan takut untuk membuang bunga yang tidak sempurna Mungkin cukup sekian Dari kami, Oji Gep Nur Seri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!